Lebih ditakuti oleh Nabi dari Danjari Kita lihat sekarang Berapa banyak syariat Menyatakan ini tidak boleh Ini haram Ini mungkang Tapi tokoh-tokoh agama kita Membolehkannya Mengatakan ini 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 sudah bukan zamannya lagi Ini bukan di negara Arab Dan ini dengan alasan banyak hal Dengan alasan Ini wasafiyah Agama itu mudah Jangan ditambah sulit Agama itu indah Jangan ditampilkan Kaskasa dan Keras Kalimat itu haqq Kalimat haqq Tapi tujuannya baut Allah yang maha Tahu isi hatinya Allah yang maha Tahu isi Isi hatinya Maka itu Nabi paling takut Dengan ulama usuk Lebih ditakuti oleh Nabi dari Dajjal Lebih ditakuti dari fitna Dajjal Fitna yang paling besar adalah Fitna itu Dajjal Tapi Nabi lebih takut Ulama usuk Dari pada Dajjal Sehingga Dengan caranya Dengan ilmunya Dia bisa Menkelabui umat Yang haram Bisa jadi halal Alasan teruruh Yang jelek Bisa jadi bagus Alasan hajat Ulama Dan bisa Bisa lah Dia punya dalil Tapi diceritakan Kisah Yang lucu Tapi Perunjukkan bagaimana Bapak agama itu Bintar Membala malik Dan hukum Kalau dia Tidak baik Maka A'udhu Dillah Jadi ulama usuk Makanya Mencari ilmu Itu Ambilan hati Ilmu Jika masuk ke hati Maka menjadi cahaya Tapi Ida Dakhalan Nafsa Soronaro Kalau masuk ke Nafsu Menjadi api Jelek Tambah ilmu Tanpa sobong Tambah ilmu Tanpa berani Mengharapkan Segala cara Bagaimana Seseorang punya ilmu Itu bisa Membala balik Kedah hukum Jati Maka Solusinya Gimana Ustaz Supaya kita Ibadah kita Itu untuk Allah Bukan untuk diri kita Bukan untuk Nafsu Kadang-kadang Orang Soal itu Gak Imbah Allah Dia Nimbah Nafsunya Orang Baca Quran Gak Ibadah Dia Nimbah Nafsunya Buktinya Apa Dia Jolak Gak Tambah Nafsunya Sama Allah Dia Baca Quran Gak Tambah Tawal Gak Tambah Nafsunya Sama Allah Tambah Berani Masyia Ini Ibadahnya Tidak Nimbah Allah Ibadahnya Nimbah Nafsunya Memuas Nafsunya Ada kalanya Ingin Dibuti Orang Ada kalanya Supaya Dibilang Hebat Ada Kalanya Dibilang Berani Maka Para Aulia Mengatakan Adil Adil Muridi Orang Pemula Seperti Kita Jangan Nahimungkar Dengan Cara Memimpin Suatu Gerakan Karena Itu Berat Nafs Nahimungkarnya Dengan Doa Nahimungkarnya Dengan Sehat Yang Lembut Jangan Memimpin Suatu Gerakan Untuk Nahimungkar Kenapa Itu Ada Hadud Nafs Mungkin Kujuan Kamu Itu Bukan Allah Kamu Tidak Erti Saya Membela Agama Allah Memang Itu Kata Kamu Hakikannya Kamu Tidak Bela Agama Allah Banyak Orang Yang Mengaku Mengajak Kejalan Allah Dan Rasul Kejalan Agama Allah Padahal Hakikannya Mereka Mengajak Nafsunya Supaya Dibilang Hebat Supaya Dibilang Mulia Supaya Dibilang Berani Karena Hantu Nafs Tapi Doa Di Tengah Malam Untuk Allah Menolong Umat Islam Ini Berat Untuk Kasuh Karena Tidak Ada Pujian Tidak Dilihat Orang Untuk Pemula Muridhi Orang Jalan Untuk Mencari Dada Allah Seperti Tanya Pemula Kita Kalau Kelas Sekolah Ini Kita Masih TK Mungkin Masih Palu Jangan Berhadir Di Depan Itu Nafsus Kecuali Kalau Anda Sudah Sampai Ke Allah Silahkan Karena Nafsus Tidak Tidak Bisa Menguasai Anda Ya Rasul Allah Jangan Nafsus Tidak Tidak Tidak